dulu itu kau sekarang gimana nih oke disini kita udah sampai diaplikasi kin masternya kalian klik tanda plusnya ya kalian pilih yang 9 banding 16 oh iya cuy bagi kalian yang mau request itu tinggal kalian ketik di kolom komentar tapi yang viral ya cuy langsung kita buat oke disini kita masukin untuk fotonya cuy untuk fotonya tuh contohnya seperti ini ini untuk bundle-bundle nya terserah kalian nah untuk bundle yang kedua ini untuk bundle kalian ya oke disini aku masukin untuk foto yang pertama lalu disini langsung aja kita masukin untuk foto yang kedua ya oke disini jadi fotonya udah ada dua ya lalu disini kalian kedepan videonya kalian klik audio kita masukin untuk musiknya cuy untuk musiknya itu udah ada di ping komentar oke disini aku masukin dulu oke disini kita putar terlebih dahulu ya cuy apakah beatnya itu sudah pas atau belum nah untuk beatnya sendiri ini udah pas banget ya cuy jadi disini untuk foto yang kedua disini tinggal kalian panjangin aja sampai ke akhir musiknya kalian pasin sama musiknya jika udah disini kalian kedepan videonya kalian klik lapisan kalian klik media kalian masukin untuk kata-katanya cuy untuk kata-katanya itu udah di ping komentar juga ya oke lalu disini kalian klik yang ini kalian pilih yang paling lebar kalian kembali scroll ke bawah ya kalian cari yang namanya itu menyampur ini ya kalian klik lalu scroll ke bawah lagi kalian klik namanya layar kalian klik checklist jika udah mungkin hasilnya kurang lebih seperti ini cuy dulu itu kau sekarang gimana nih oke mungkin kurang lebih hasilnya nanti seperti itu lalu disini tinggal kalian ekspor aja ya disini kalian tunggu aja di aplikasi alikmosennya cuy untuk membuat jedok jedoknya itu oke cuy disini kita udah sampai di aplikasi alikmosennya kalian klik tanda plusnya ya kalian pilih yang 9 banding 16 lalu disini kalian klik buat project setelah itu kalian klik tanda plusnya kalian pilih foto dan video kalian masukin yang baru senjalan ekspor tadi lalu disini kalian klik titik 3 di pojok kanan atas kalian klik extract audio setelah itu disini kalian tandain beatnya nah untuk tanda beatnya sendiri itu ini cuy oke cuy disini kalau misalnya tanda beatnya itu hilang atau nggak ada itu tinggal kalian komen cuy nanti biar segera saya perbaiki oke disini kalian cari dulu tanda beat pertamanya ya kalian klik tanda plusnya kalian klik videonya kalian klik yang ini lalu kalian cari tanda beat yang kedua nah contohnya tuh disini kalian klik tanda plusnya kalian klik videonya kalian klik yang ini oke lakuin kayak gitu ke tanda beat yang tadi saya beri ya cuy oke cuy disini semua tanda beatnya udah saya tandain lalu disini kalian ke paling depan videonya kalian kecelin aja dulu videonya biar gampang editnya lalu disini kalian klik video yang di awal ini ya kalian klik efek kalian klik tambahkan efek disini kalian masuk ke distros setar wrap kalian tambahinnya namanya tuh tilas atau ubin yang ini lalu disini untuk cropnya kalian ubah dulu menjadi sebentar cuy kebesaran sorry disini kalian ubah menjadi 1600 kalian buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri kalian buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kanan kalian ubah lagi menjadi kesemulai ya cuy menjadi 1000 kalian tahan kuncinya pastikan ke tengah lalu disini kalian ke tengah sebelah kiri disini buat kurva ya kalian ke tengah sebelah kanan disini buat kurva kalian kembali kalian klik mirrornya ya setelah itu kalian kembali kalian kembali disini kalian ke potongan pertama ini kalian klik kalian klik efek tambahkan efek ya kalian masuk ke mau foto transform kalian tambahin yang namanya itu oscilat atau ambang ambing kalian klik titik tiganya kalian klik duplikat oscilatnya ada 2 kalian klik yang atas untuk angelnya kalian ubah menjadi 0 untuk frekuensinya kalian ubah menjadi 2,07 untuk magnitude nya kalian ubah menjadi 284 kalian buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri ubah lagi menjadi 1 tahan kuncinya pojokin sebelah kanan untuk kurvanya seperti ini lalu kalian kembali kalian kembali kalian klik oscilat kedua ya untuk angelnya kalian ubah menjadi 0 untuk frekuensinya kalian ubah menjadi 1,11 untuk magnitude nya kalian ubah menjadi 259 kalian buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri ubah jadi 1 tahan kuncinya pojokin sebelah kanan untuk kurvanya seperti ini lalu kalian kembali kalian kembali kalian klik efek tambahkan efek ya kalian masuk ke move atau transform kalian tambahin yang namanya itu swing atau ayun swing nya kalian klik untuk frekuensinya kalian ubah menjadi 0,64 untuk angel 1 nya kalian ubah menjadi positif 9 atau yang mendekati ya cuy lalu disini kalian buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri kalian ubah menjadi 0 tahan kuncinya pojokin sebelah kanan kalian klik angel 2 nya untuk angel 2 nya kalian ubah menjadi negatif 3 atau yang mendekati kalian buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri ubah lagi menjadi 0 tahan kuncinya pojokin sebelah kanan untuk kurvanya seperti ini lalu kalian kembali kalian kembali kalian klik efek tambahkan efek kalian masuk ke distrosia tawab kalian tambahin yang namanya itu tilt atau ubin yang ini tilt atau ubin nya kalian klik disini cukup kalian hidupin mirror nya setelah itu kalian kembali kalian klik efek tambahkan efek ya kalian masuk ke color dan like kalian tambahin yang namanya itu ekspresior gamma atau paparang gamma ekspresior gamma nya kalian klik kalian full in buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri ubah lagi menjadi 0,0 tahan kuncinya pasin ke tengah jika udah kalian ke tengah sebelah kiri disini kalian buat kurva kalian kembali kalian kembali kalian klik efek tambahkan efek kalian masuk ke blur kalian tambahin namanya itu motion blur atau blur gerak lalu kalian klik tambahkan efek kalian masuk ke opacity atau visibility kalian tambahin namanya itu blink atau berkedip blink atau berkedip nya kalian klik disini kalian ubah menjadi 12,72 coy nah begini lalu kalian kembali kalian klik efek untuk efeknya ini udah jadi ya lalu disini kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah kalian klik copy efek kalian kembali kalian kembali disini saya kasih tau cara nempelin efeknya ya coy disini kalian ke potongan ke 5 ya 1,2,3,4,5 nah disini kalian klik aja kalian klik efek kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah kalian klik paste efek nah cara nempelin efeknya itu begitu ya tempelin efek ini ke detik berikut ini nah jika udah kalian tempelin disini kalian ke potongan kedua ini untuk potongan kedua kan belum kita kasih efek nih kalian klik aja videonya kalian klik efek tambahkan efek disini kalian masuk ke mova atau transform kalian tambahin namanya itu oskilet atau ambang ambing lalu untuk oskiletnya kalian klik titik 3 kalian klik duplikat kalian klik lagi oskiletnya kalian klik jadi 3 kalian klik duplikat oke untuk oskiletnya ada 3 ya kalian klik yang paling atas untuk angelnya kalian ubah menjadi 66,60 nah begitu lalu disini kalian klik frekuensinya untuk frekuensinya kalian ubah menjadi 2,07 kalian klik magnitude untuk magnitude kalian ubah menjadi 284 ya cuy nah begini kalian buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri ubah jadi 1 tahan kuncinya pojokin sebelah kanan untuk kurvanya seperti ini lalu kalian kembali kalian kembali kalian klik oskilet yang kedua untuk angelnya kalian ubah menjadi 0 untuk frekuensinya kalian ubah menjadi 1,11 nah begini lalu kalian klik magnitude untuk magnitude kalian ubah menjadi 259 kalian buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri ubah jadi 1 tahan kuncinya pojokin sebelah kanan untuk kurvanya seperti ini lalu kalian kembali kalian kembali kalian klik efek ya untuk oskilet yang ketiga kalian klik disini angelnya kalian fullin kalian klik frekuensinya untuk frekuensinya kalian ubah menjadi 1,11 untuk magnitude kalian ubah menjadi 259 kalian buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri ubah jadi 1 tahan kuncinya pojokin sebelah kanan lalu disini kalian buat kurva kalian kembali kalian kembali kalian klik efek tambahkan efek ya kalian masuk ke move atau transform kalian tambahin namanya itu swing atau ion yang ini lalu kalian klik swingnya kalian klik titik tiganya kalian klik duplikat lalu swingnya ada 2 kalian klik yang atas untuk frekuensinya disini kalian ubah menjadi 0,64 untuk angel 1 nya kalian ubah menjadi negatif 4 atau yang mendekati lalu disini kalian buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri ubah lagi menjadi 0 tahan kuncinya pojokin sebelah kanan untuk angel 2 nya kalian klik kalian ubah menjadi negatif 3 atau yang mendekati lalu disini kalian buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri ubah lagi menjadi di nol tahan kuncinya pojokin sebelah kanan untuk kurvanya itu masih sama seperti ini lalu kalian kembali kalian kembali kalian klik efek ya kalian klik tambahkan sorry sorry kalian klik tambahkan efek di sini kalau masuk ke distrosia tawab kalian tambahinnya namanya itu t-list atau ubin di sini t-listnya kalian klik untuk t-listnya cukup kalian hidupin mirrornya yang ini ya setelah itu kalian kembali kalian klik efek tambahkan efek kalian masuk ke color dan like kalian tambahin yang namanya itu ekpacar gamma atau paparan gamma kalian klik kalian full in buat kunci tahan kuncinya pojokin sebelah kiri ubah lagi menjadi 0,0 nah di sini kalian tahan kuncinya pas inget tengah lalu di sini kalian buat kurva kalian kembali kalian kembali kalian klik efek tambahkan efek kalian masuk ke blur kalian tambahinnya namanya itu motion blur atau burung bura nah yang ini oke untuk efeknya ini udah jadi ya lalu di sini kalian klik t3 di pojok kiri bawah kalian klik copy efek kalian kembali kalian kembali di sini kalian ke video selanjutnya kalian klik kalian klik efek kalian klik t3 di pojok kiri bawah kalian kelepas efek nah cara nempelin efeknya itu begitu ya cuy di sini kalian kembali kalian kembali tempelin efek ini ke detik berikut ini cuy nah di detik berikut tadi ya cuy jika udah di sini tinggal kena export aja ya oke mungkin cukup segini aja tutorial yang anda bisa berikan semoga bermanfaat sekian terima kasih semoga bermanfaat sekian terima kasih selamat menikmati